Hai semuanya, kembali lagi di channel saya, Duyenda Pusparini Jadi Jadi ini tuh emang bener kayak nenek lampir Lu tau kasih yang di film Amling Dharma itu tuh yang jahat itu tuh yang gepes giginya Kudik bukan gepes sih, tapi hitam terus rambutnya gak jauh beda kayak gue gini Jadi orang yang komen di Instagram gue kalau gue tuh mirip naik lampir yaudahlah ya Emang nyakaknya begitu Jadi di video kali ini Jadi di video kali ini gue bakalan share tentang gimana gue sampai di tahap sekarang I mean gue tuh di dunia per beauty vloggeran ini udah sekitar 4 tahunan lah gitu untuk di dunia beauty vlogger Jadi gue ini termasuk yang lamban perkembangannya Dibanding temen-temen gue yang kayak Rachel Goddard, Star, udah gitu siapa Minyo, udah gitu Sarah, Sela, Sindersela ya kan Kalau gue ini termasuk yang lamban banget Jadi disini gue mau share biar kalian gak ngalamin apa yang gue alamin ya Jadi sebelum kita mulai kalau kalian penasaran cara gimana aku buat makeup ini kalian bisa lihat di Instagram aku Karena di Instagram itu aku sering banget buat mini tutorial Ya nyaris setiap hari aku buat disana share terus aku lebih jelasin produk apa aja Lebih detail Jadi follow Instagram aku di Dwi Enda Kusparini Dan jangan lupa subscribe dulu di Youtube channel aku Yaudah langsung kita ketopi Jadi begini ya geng Sebelum kita lanjut Sebenernya ini gue di dunia per beauty vloggeran itu udah lama banget Dan followers gue itu di Instagram baru 25 ribu Di Youtube itu sekitar 11 ribu Kalau untuk ukuran 4 tahun itu tuh lamban banget Buanget Kalau dibandingin sama temen-temen gue yang udah nge-hits sekarang Kayak Rachel, Star, Minyo, Sarah Pokoknya itulah sekarang yang udah pada hits Karena gue males akhirnya gue disini jauh di belakang mereka Dan mereka itu tuh rajin-rajin banget Dulu beauty vlogger itu gak segampang sekarang Kita tuh masih awal banget yang harus rajin bikin video, bikin konten itu yang harus semenarik mungkin Pokoknya yang legit banget deh Iya gak sih? Jadi kalau kata gue Kalian itu jangan kayak gue Yang menghambat gue sekarang yang gue sadarin itu terlalu banyak dulu Iya Karena gue itu Fata Morgana Iya kalau kata gue sih Fata Morgana yang kayak lo ngeliatin dari jauh Liatan ada ayah tapi pas misalkan gue deketin di gurun pasir itu tokonya gak ada Kan gue tinggalnya di luar Indonesia kan Jadi itu tuh yang kayak Kalau gue di Indonesia, kalau gue di Jakarta Kalau, kalau, kalau Terus andaikan gue punya lighting yang bagus Andaikan gue punya makeup yang bagus-bagus yang high brand No, 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 no Ilangin hal lu itu Ilangin Kalau lu niat pasti bisa Jangan ngalamin apa yang gue alamin Oke Pertama yang harus lo lakuin itu Pertama itu niat Lo pengen maju Lo pengen dikenal orang Lo pengen dapet banyak produk dari brand Lo liat kayak sekarang tuh Kayak Astari Alma Terus siapa lagi yang sekarang udah gede Nicole Pokoknya mereka-mereka yang udah gede ini tuh Kalian bisa contoh dari mereka Yang pertama kali gue ngobrol sama Alma Gue inget banget Beb, lo cepet banget ya Beb Lo kira-kira ini udah berapa lama? 6 bulan Kak 6 bulan? Terus yang gue tanya Kok bisa Beb, lo cepet banget? Iya Kak Aku nyaris setiap hari itu bikin makeup tutorial Setiap hari sampe bingung Aku tuh mau makeupnya kayak gimana Terus Riri juga ternyata kayak gitu yang aku tau dari Alma Dan emang kenyataannya kayak gitu Dan mereka itu cepet banget naiknya Kalau lo mau sukses Ilangin males lo Ilangin lo Beneran gue gak bohong Terus Kalau masalah lighting Lo bisa pake Cahaya ilahi Iya Matahari Maksudnya Lo liat disitu Posisi tempat yang Lightingnya bagus Atau lo bisa buat sendiri Kayak pake bohlam Empat biji Lo bikin Kita ini para beauty vlogger Awalnya itu gak punya Lighting Ataupun kamera yang sekece ini Asli Gue inget banget dulu Si Rachel Itu tuh dia Belom pake ring light Ataupun softbox Gue kenal Rachel itu Dari followersnya Dia tuh di instagram Masih seribuan Dan subscribersnya itu Masih ratusan Bukan ratusan ribu Kayak sekarang Dan itu tuh Gue tau banget Dia itu kerja kerasnya Kayak apa Strugglenya kayak apa Soalnya gue lumayan Deket ya sama dia Jadinya gue tau Perjalanannya dia banget Terus Sampai sekarang Dia gede itu Gue sebagai temennya Tau perjalanannya dia itu Proud sendiri Dan itu Gak gampang Ya Dan dia Gak pernah meluh coy Yang gue pernah tau Dia tuh gak pernah ngomong Dia gak pernah Complain tentang apapun itu Ke gue Dan yang gue liat tuh Gampang-gampang aja Tapi Gue yakin Prakteknya itu Gak gampang Karena dia ada Nia Itu segala apapun Cara apapun Itu bakalan terjadi Bakalan bisa sukses Kayak dia dulu Suksesnya tuh Pala bukan di Indonesia Ataupun di Jakarta Sekarang dia kan Menantap di Jakarta Setelah Dia itu sukses Dulu tuh di Kazakhstan Yang dia tinggalin Itu kotanya Kota kecil Tapi Kita kenal dia itu Udah lama banget Ya gak sih Dan lo baru kenal gue Kan baru-baru ini Soalnya Gue baru Namanya Konsen Bikin Video Setiap hari Udah gitu Yang bener-bener Bangun tidur Langsung Bikin video Ngedit Emang Alannya tuh Agak-agak susah Tapi lo harus Push diri lo sendiri Beneran Semangat Gue kayak orang Acak tempur ya Bo Jadi Itu tuh Yang bener-bener Lo lawan Kayak sekarang Gue ini Gue juga masih Belajar Untuk Bikin Waktu Yang Bisa Gue bagi-bagi Dengan kehidupan Nyata gue Dengan Gue beberas Dengan maki gue Itu tuh Gue harus Disiplin diri Gue sendiri Gue tuh baru Konsen di Instagram Itu Awal tahun ini Ya Awalnya dulu Gue Masih 8 ribu Apa 5 ribuan Gitu Apa 9 ribu Gue lupa Pokoknya Tapi Pas gue Bikin video Setiap Hari Itu Cepet Banget Buanget Pertama Pas gue Awal-awal Konsen itu Gue masih Struggle Sama Lighting Gue Udah Gitu Gue Terlalu Banyak Luluh Soalnya Dulu Kan Rumah Gue Kecil Banget Ruangan Guenya Udah Gitu Akhirnya Gue Dapet Yang Gede Tapi Gue Masih Struggle Juga Karena Gue Banyak Luluh Gak Bersyukur Apa Yang Gue Punya Akhirnya Gue Belajar Dari Situ Gue Gak Boleh Ngal Gue Ngak Boleh Terlalu Terlalu Ngikutin Caranya Alma Yang Setiap Hari Bikin Video Sampai Kaya Orang Gila Sehari Itu Bisa Dua Video Dan Itu Berhasil Beneran Dan Itu Gue Pernah Pokoknya Dua Bulan Sebelum Lebaran Kemarin Sebelum Gue Balik Ke Indonesia Itu Dua Bulan Sebulannya Itu Gue Bisa Dapat 10 Dan Mereka Yang Follow Gue Mereka Di repose-repose Orang Tapi Ada Di Explore Instagram Kayak Pencarian Di Instagram Karena Mereka Sering Lihat Gue Di Video Di Situ Akhirnya Mereka Pepok Sama Instagram Gue Pas Dia Lihat Oh Menarik Akhirnya Mereka Follow Atau Mereka Udah Nek Aja Lihat Ya Udah Akhirnya Gue Follow Juga Nah Itu Gimana Caranya Kalian Bisa Masuk Kesitu Jawabannya Kalian Harus Aktif Harus Sering Dikin Video Harus Sering Tek-tekin Brand Kalau Kalian Mau Dikenal Brand Gue Itu Jadi Sebelum Lebaran Kemaren Target Gue Itu Brand-brand Luar Gue Sempet Target Gue Pengen Di Repose Sama Huda Beauty Dan Akhirnya Itu Berhasil Coy Soalnya Gue Melihat Standarnya Mereka Standarnya Huda Beauty Itu Lighting Nya Harus Like Kece Kalo Misalkan Lu Komper Orang Asia Muka Yang Jawa Kayak Gini Gue Harus Punya Kelebihan Daripada Yang Lain Secara Itu Banyak Berjuta Juta Yang Pake Hashtag Nya Luda Beauty Jadinya Lu Harus Menarik Dan Akhirnya Itu Berhasil Terus Yang Bikin Lu Gampang Bikin Video Setiap Hari Itu Lu Setup Tempat Lu Tempat Lu Yang Mau Bikin Video Udah Gitu Setiap Lu Mau Video Itu Tinggal Dinyalain Tinggal Dinyalain Jangan Dirubah Kalau Kalian Penasaran Gimana Cara Setup Lighting Tempat Gue Terus Yang Backdrop Yang Kayak Gini Kalian Bisa Lihat Di Instagram Aku Dwedak Uspar Ini Disitu Ada Highlight Highlight Disitu Ada Tulisannya How I Video Kalau Kalian Penasaran Pake Lighting Apa Gue Sekarang Sama Kamera Apa Terus Gue Ngedit Terus Gue Ngedit Pake Apa Terus Cara Bikin Bedrock Disana Jangan lupa Follow Juga Terus Yang Pastinya Itu Apa Yang Gue Punya Sekarang Ini Itu Gue Kumpulin Setelah Empat Tahun Setelah Empat Tahun Akhirnya Gue Punya Semua Ini Jadi Awal Gue Jadi Beauty Vlogger Itu Pake Kamera HPE Di Depan Udah Gitu Dulu Belum Ada Kayak Gini Gini Yang Kayak Gojek Nih Apa Namanya Si Oktopus Ini Namanya Oktopus Jadinya Kalau Misalkan Ini Tuh Dulu Masih Pake Yang Di Mobil Mobil Gitu Gue Pake Itu Pertama Kali Gue Buat Video Itu Buat Youtube Dan Itu Pake Kamera HPE Depan Di Kamar Mandi Dan Pake Pensil FIFA Dan Lo Tau Itu Viewers Di Antara Ratusan Video Kue Itu Viewers Yang Paling Tinggi Itu Berapa En Coy Berapa Juta Itu Tuh Kayaknya Sekarang Udah Ada 2 Juta Kali Ya Waktu Itu Gue Pake Kamera Ya Akhirnya Gue Pinjem Sama Pacarnya Adik Gue Dek Lu Kan Punya Kamera Ya Dipake Nggak Enggak Boleh Pinjem Nggak Boleh Mbak Membuat Apaan Ya Buat Video Yaudah Dari Situ Gue Buat Terus Ngedit Bisa Pake Kalo Ngasalah Waktu Itu Gue Ngedit Masih Pake HPE Kalo Ngasalah Iya Apa yang Lo liat Sekarang Itu Perjalanannya Nggak Mudah Terus Sampai Yang Gua Struggle Sama Lighting Terus Yang Sampai Nyaris Kayaknya Gue Punya Lighting Banyak Dey Halus Minum Dulu Jadi Gue Bakalan Bikin Video Lanjut Ke Video Selanjutnya Kalo Yang Ini Kan Udah Jelas Gimana Gue Awalnya Di Gimana Gue Awalnya Bikin Video Terus Di Dunia Per Youtube An Kalo Bisa Kalian Lebih Semangat Dari Gue Oke Apalagi Yang tinggal Di Indonesia Di Jakarta Gue Pengen Bangun Sayangnya Laki Gue Kerjanya Nggak Di Sama Yaudah Ikut Aja Ya Bo Jadi Kalo Kalian Penasaran Gimana Gue Bisa Dikenal Dari Brand Terus Cara Pengambilan Video Kayak Gimana Untuk Mempermudah Long Edit Jadi Ke Part Kedua Oke Jangan Lupa Di Like Comment Dan Subscribe Terima kasih Sampai Berjumpa Di Video Aku Selanjutnya Dan Jangan Lupa Di Share Sama Teman Teman Long Yang Ngebutuh Ini Oke Bye 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 BYE